Jadi gak ada 13, jadi 13 itu dianggap katanya pembawa sial Nah Mas Budi dari dulu selalu memakai nomor 13 Nanti kalau kamu pakai nomor 13 Kamu gak bisa ngapa-ngapain Yang naro dipipisin lah katanya gawangnya gitu Nanti di tengah tempatnya bola itu nanti ada telur Ada begitu Telur pecah gitu? Iya telur pecah, ada kembang-kembang dan sebagainya Ini nomor 13 ini Kendangannya kiri semua nih hari ini Gak bisa golin gitu ya Kecewa akan sepak bola Ya mungkin akhir-akhir lah Akhir-akhir apa namanya pensiun itu Emang sepak bola itu kan gak kondusif Oke ini ngomongin persija nih Belum sampai satu musim masuk timnas Artinya kalau tadi dari kecil Masuk level profesional Ini jadi pembuka dan bisa dibilang Pembuka ke masa-masa kejayaan Budi Sudarsono nih setelah ini Benar Kehidupan kayak apa sih sih mes? Iya Secara mungkin finansial Secara kehidupan sehari-hari Orang udah mulai mengenal Itu kayak apa sih? Jadi akhirnya kan kehidupan sudah Berbalik 90 derajat Atau berapa derajat Dari saya 360 bersama Itu sama lah Jadi Walaupun kita sukses Itu pasti nanti ada Ada yang Ada dua Jadi orang yang seneng sama kita Ada yang tidak seneng sama kita Itu pasti ada Itu pasti ada Itu pasti ada Walaupun dikeliling Di sekeliling kita Atau di rumah kita Atau di mana Itu pasti ada Makanya jangan khawatir Ini masuk timnas nih Pengen tau Yang orang-orang mungkin Gak pernah liat di layar kaca Sama pemain bola Ini kalau saya sendiri Kalau ketemu sama Mas Budi Kemarin kita main bola sama Kang Aten Sama Mas Bepe Segala macem Karena kita memang penggemar sepak bola Begitu ketemu sosok aslinya Ya seperti layaknya Anak muda biasa kan Manusia biasa lah gitu Walaupun kita tahu Di lapangan sepak bola Mereka menjadi figur yang Beda Mereka adalah seorang bintang Kalian ada bintang gitu Di timnas tuh kayak apa sih Suasananya dipanggil timnas Di dalam mes Lagi pelatnas Pergi keluar negeri Kok itu kan nyenengin banget Keluar negeri Bawa nama negara Ada Garuda disini Sama temen-temen lagi Itu Istilahnya Kalau kita Senengnya itu Gak bisa digambarkan gitu Jadi kita seneng banget Nah sudah masuk Cuma karena Level tertinggi sih pak bola Itu tim nasional Masih inget pertama kali Dapat panggilan itu lagi di mana Dapat kabar dari siapa Masih inget ya Agak lupa Ini bukan gak memorable ya Ini masalah Umiur sepertinya Sama kok mas Saya juga udah mulai Agak lupa-lupa Pertama kali saya lupa Tapi Pertama kali itu Timnas Prapayalah dunia Nah disitu ada Kurniawan Ada Bermasakti Indro Kartiko Wess pemain top-top lah Senior top-top semua lah itu Wanutan kita semua lah itu 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 Pertama kita minder lah Namanya Kita baru kan Kita baru Masuk tim nas Tapi ya itu Saya gak ada Saya Pertama kali doang Saya minder Setelah itu Saya yakin bahwa Saya bisa Jadi Ini Saya kasih tau Semuanya Semuanya yang Lihatnya bahwa Jangan takut dengan Kemampuan kita Kita harus menghargai Dengan kemampuan kita Harus itu Kita yakin Dengan kemampuan kita Jangan sampai Kita gak yakin Dengan kemampuan Pertama itu Udah Modalnya itu Modalnya itu Makanya Kalau kita yakin Dengan kemampuan kita Kita gak silo Dengan kemampuan orang lain Nah itu tuh Itu Itu Tapi sekarang jadi Udah banget loh mas Kita mudah Sekarang kita memang mudah Silau dengan pencapaian Yang dicapai oleh orang lain Ini ada istilahnya Katanya gini Winners Focus on winning Losers Focus on winners Katanya Jadi kalau kita seorang pemenang Kita fokusnya tuh Untuk menjadi seorang pemenang Nah kalau kita seorang loser Kita fokusnya Sama yang pemenang gitu Katanya begitu Iya Kalau saya gak ada Purniawan sama ini Gak ada Saya silo sama Serius Saya dulu gak ada Saya silo itu Saya yakin dengan kemampuan Saya bisa Tapi Prosesnya harus Saya raih dengan Masih ma mungkin Kita latihan Bangun pagi Ketika kita Habis surat subuh itu Kita Persiapan tuh Kita makan dulu di bawah Habis itu kita Persiapan untuk Latihan Jadi Nunggu Nunggu Apa namanya Waktunya untuk latihan Sambil kita Mungkin Santai Santai gitu Setelah kita latihan jam Tujuh Kita berangkat Biasanya setengah tujuh kan deket dari situ Dari hotel ke tempat latihan Ya deket gitu Kita naik bis itu Naik bis pertama Udah Masional Emang pencampaian saya itu Belum ada instastory lagi waktu itu Belum ada Mungkin kalau ada Titik 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 Endosnya banyak Bener mas Setelah kita latihan Kita istirahat Karena kita Sore Ada latihan lagi Dua kali biasanya Kalau lagi Tapi kalau lagi persiapan panjang Kita tiga kali Pelatih waktu itu siapa lagi Waktu itu Om Benny dulu Setelah kita persiapan Sore kita latihan Habis itu Malem Kalau gak ada Apa Apa namanya istilahnya Gak ada acara Kita Santai Santai Di hotel Gak pernah kemana-mana Main timnas pertandingan pertama kali turun Masih inget juga Lawan siapa Atau pertandingan yang mulangin Pelatih Perancis Philippe Trossier Itu setelahnya Lawan Qatar Itu setelahnya Kalau Saya soalnya tahun Tahun 2002 Itu 2001 2001 Kan persiapan si game itu kan 2001 Jadi tahun 2000 itu Awal 2001 itu Ada Perapi ala dunia Itu Pertama kali kita ke Cina Keluar negeri Itu pertama kali keluar negeri Enggak Sebelumnya Sebelumnya kita Pertama kali Kalau pertama kali Itu di Persebaya Oh keluar negeri pertama kali Juga dari sepak bola Sisi pak bola Persebaya Waktu itu Dapet Apa Champion Champion Eh bukan champion Apa namanya Di bawahnya Kayak winner lah Iya Kayak piala winner Ada dua kan Kompetisi internasionalnya Dulu kan ada champion Ada winner Ada di bawahnya Kayak Eropa kan Peringkat 4 Peringkat 5 nya lah Ya Berarti gitu ya Enggak kalau dulu Perlingkat 1 sama 2 doang Yang masuk champion kan Yang satu Oh satu yang di champion Satunya di itu Kalau gak salah itu Indonesia cuma dapat Dapat jatah internasional Gamenya dua Dua ya Pertandingan yang paling memorable Sama goal yang paling memorable Sama goal paling cantik Yang pernah mas Budi inget Yang mana Yang paling Goal yang paling diinget Yang paling berkesan Piala Piala Asia 2007 2007 kalau gak salah Jadi pas di Senayan itu Itu menurut saya Pertama kali Senayan itu Dipenuhin supporter Indonesia Waktu itu 2007 Kita baru masuk aja Kita pakai Bukan pakai Apa namanya Bukan kayak Apa namanya Atlet Jadi kayak Pake Jazz Jazz gitu Jadi pakai jazz Tapi kita merinding juga Lihat supporter Ful Lawan apa tuh Pertama lawan Bahrain Itu Lawan Bahrain Ada gak tuh Di Youtube Biasanya ada ke goal Terus Lawan Bahrain tuh Itu Itu saya lihat Kita baru masuk aja Kita udah merinding Banyak aman Spontanya Lawannya Bahrain Waktu itu Waktu itu Gbk masih 120 ribu kali Kopasitasnya Iya Mungkin ada 100 ribuan Masih banyak Karena dulu kan Enggak Enggak single seat kan Sekarang kan baru Iya Baru kepencah-pencah Lebih sedikit lah sekarang Karena Makan tempat mungkin Itu pertandingan paling inget Paling inget itu Paling inget Tapi sebelumnya Piala Asia kita di Di Cina juga Kita Melawan Qatar Itu yang saya bilang Yang mengulangin Gretosur itu 21 ya skor waktu itu 21 itu Satu lagi Mas Ponario ya Ponario Ponario itu gak yakin Sebenarnya Gak yakin kita menang Sama Qatar lah Qatar Grup kita itu ada Cina Tuan Rumah Qatar Bahrain Indonesia Waduh Sama Bahrain kita kalah Kita sebenarnya Bisa ngimbangin Sama Bahrain itu Sebenarnya Tapi waktu itu Karena Sesuatu hal Kita agak down Dari Apa namanya Bahrain Ada ya Ini sambil lihat nih Jadi Oh ini lawan mana nih Bahrain Bahrain ini Oh ini lawan Bahrain Ini paling top sih Ini gue ceknya Masih inget per secondnya gak mas Itu kan kalau posisi bola Tadi nih ya Posisi bola kan Agak melambung nih Pas di passing Bolanya juga Nah ini Sebenarnya nih Tugasnya striker Seperti ini Jadi striker itu Bagaimana caranya Dia bisa menerima Ompan di belakang lawan Ini kan menerima Ompan di belakang lawan Kalau dia menerima Ompan di depan lawan Itu lebih gampang Oh iya Tapi di belakang lawan Lebih susah Karena kita harus Menipu dulu dia Kita tipu dulu Habis itu dengan kecepatan Habis itu kita Dengan kecepatan Dengan kecepatan Getting behind Silahnya Kan gak offset Gak offset Kalau saya dorong ke sini Otomatis saya kena keeper Pasti ditutup Makanya saya ikutin aja Dorongannya saya ikutin itu Ini Nah saya dorong Yang paling menarik Pada saat posisinya Mas Budi Ngelewatin keeper Karena kalau Ini kan posisinya susah banget Nah ini saya kontrol Tapi Cuma ngikutin bola Tapi kalau kita dorong ke sana Sebenarnya bisa Kalau masuk ke sana Cuma udah kebentur Sama keeper itu Cuma kalau levelnya amatir Dibuka Bolanya dibuka Keeper lewat Bola lewat Orangnya juga lewat Bolenya out Rasanya kayak apa Coba Terus saya ngegolin di IPS Seneng banget Kalau dulu Saya gak ada Misalnya rasa-rasa untuk Apa namanya Kayak Kayak Gak percaya diri Kayak Ini gak ada Karena Mungkin udah kelamaan ya Udah keseringan Ibaratnya Udah jadi Muscle memory gitu Bahwa golin tuh emang Udah tugas gue Iya Kalau ditanya kaki Preference kaki itu Kanan apa kiri mes? Saya sebenarnya kanan Tapi Saya lebih kuat kanan Sebenarnya Cuma kiri saya juga kuat Karena Dulu saya ditempa Di sayap kiri Iya Left wing sebenarnya Kalau main 433 tuh Iya Makanya kalau sayap kiri Kaki kirinya Harus bisa ngomper Bisa ngumpan Kan gitu Kaki kanannya Harus scoring Buat stop Buat shooting Oh ini tuh Oh ini AFF ini Kalau gak salah Ini Instinct itu Jadi AFF ini Kalau gak salah Yang juara Singapur Kalau gak salah ya Iya Singapur Ini Vietnam juga Belum apa-apa Myanmar juga Belum apa-apa Singapur Oke lah Tapi ya Singapur juga Masih di bawah Lawannya cuma Thailand Thailand Paling berat Wih Ini kan kayak gitu semuanya Instinct ya Yang tadi Mas Budi bilang Semua tuh terlatih Karena proses kan Artinya Kalau Kemampuannya Ini yang Ke Qatar ya Iya ini ke Qatar Manis banget Ini umpan Bambang Uff BAM Orang saya gak nyangka ini Kirain offset Kan dilihat Kirain offset nih Jadi Kalau Indonesia Opset Pasti opset Tapi kan ada Ada satu pemain Nyangkut disana Jadinya gak Opset Ini sama Sydney FC Jadi kalau pemain Sepak bola itu Ini juga sebenernya Relevan juga Buat semua orang Di bidangnya Masing-masing Kehebatan Seseorang Di satu bidang Misalkan nih Kalau Mas Budi Di bola Saya misalkan Di presenting Atau di acting Pada saat kita bisa Melakukan sesuatu Dan berhasil Itu orang sering Melihatnya Wah lo hebat banget Beruntung banget Lo bisa ada disitu Tapi sebenernya Yang orang gak tau itu Adalah itu proses Yang sangat panjang Sampai orang bisa Melakukan itu Dengan semudah itu Gitu ya Lebih panjang prosesnya Daripada Apa namanya Biasanya kan lebih panjang Prosesnya Karena prosesnya Kan dari kecil Bertahun-tahun Proses itu Kita Istilahnya Contohnya kita Membiasakan passing Itu bertahun-tahun Bukan sekedar setahun Dua tahun Dan itu membosankan Sebenarnya Tapi karena kita Hobi Ya kan Hobi Emang cinta gitu ya Karena kita Akhirnya kita seneng aja Karena hobi Terus ada Penghasilannya Wah Sudah Apalagi Senengnya minta ampun Jadi duit Tadi kan kita ngobrolin Semuanya rata-rata Yang menyenangkan lah Berhasil Di Persebaya Junior Terus akhirnya Apa namanya Pindah ke Persija Keputusannya benar juga Langsung juara Dipanggil Timnas Kalau momen Pernah gak punya momen Selama karirnya Mas Budi Ngerasa kayaknya Sampai udah benci banget Mas Sepak Bola Ngerasa drop Ngerasa gagal Entah mungkin kalah pertandingan Atau mungkin Dikecewakan sama Klub Atau mungkin Kecewakan Sepak Bola Ya mungkin Akhir-akhirlah Akhir-akhir Saya Apa namanya Pensiun itu Emang Sepak Bola itu kan Gak kondusif Apalagi di ekonominya Biasanya Kalau kita Ada kontrak Dengan Salah satu tim Itu biasanya Gak 100% Dibayarkan ke kita Seperti itu Nah Itu Hampir Berapa tim Banyak Banyak lah Saya ada 3-4 tim lah Yang seperti itu Di akhir-akhirnya Di akhir-akhirnya Tidak sesuai dengan kontrak Sesuai dengan kontraknya Akhirnya kalau kita mau nuntut juga Kita juga Namanya kita Effortnya terlalu besar lah Kita mesti keluarin uangnya Ya Akhirnya kayak gitu Akhirnya ya kita Ikhlasin lah Rezeki pasti nanti ada yang Ganti Kalau saya begitu Cuma Pada waktu itu Kita udah Kayaknya sepak bola nih Udah gak Sehat lagi nih Seperti itu Tapi kita mau Mau Apa namanya Berbuat sesuatu gitu Enggak maksudnya Mau Beralih Di bola Selain bola Itu agak susah Karena kayaknya udah Udah Mungkin itu Mungkin ya Dari kecil kita udah Sepak bola itu kayak Tidur bersama Seperti itu Akhirnya mau ke Yang lain itu agak susah Karena udah Terlanjur Cinta banget mungkin Yang berbeda sama dulu Ada gak Sepak bola Indonesia sekarang Sama dulu pada saat Mas Budi Mengawali karir nih Sampai akhirnya Sekarang Kalau tadi bilang Sekarang udah gak kondusif lagi Beda gak Apa zaman dulu Habit untuk mengikuti kontrak Dan lebih teratur itu Lebih terjadi di zaman dulu Atau mungkin Dari dulu memang Sudah seperti ini gitu Sebenarnya kayak kontrak ada Kontrak jelas kita Sebenarnya Kontrak jelas Ini jelas Udah semuanya jelas lah Biasanya kalau di Kan Kalau di Liga 1 Liga tertinggi Di Indonesia Kan sudah profesional Semuanya udah jelas Cuma yang namanya orang kan Waktu itu kan juga transisi Dualisme dan sebagainya Oh iya Sepak bola yang seperti itu Itu bener-bener Merusak sih Terus ada sepak bola Transisi dari APBD ke Ke PT Kan gitu Ke Swasta lah Dari Negeri ke swasta Kan gitu Dulu kan kalau Waktu APBD Ya itu Kita gak Usah mikir Sudah gak ini Kontrak itu Jalan pasti Wah sudah gak Anu kan gitu Setelah itu kan ada transisi Seperti itu Tim-tim kan Juga Mungkin Namanya dulunya Banyak uang Setelahnya uang gampang Sekarang uang agak susah Agak minute Ya mungkin Berpikir untuk gimana Cuma klub berjalan Berjalan Operasional cost juga cukup besar Sepak bola Apalagi pertandingan kita kan Buat menjalankan Liga ini Bahkan dulu Liga kan dibagi Dua area kan Dua wilayah ya Dua wilayah kan Karena emang jaraknya jauh sekali Dan itu Cosly lah Untuk sebuah Klub sepak bola Tapi kalau ngeliat orang nih Komentar mengenai Sepak bola di Indonesia Semua orang pasti komentarnya Indonesia tuh pemainnya bagus-bagus Tapi Memang belum bisa maksimal In terms of mungkin ya sekarang Ibaratnya piala lah gitu Mas Budi sendiri punya Ini gak punya Pendapat gak Sama prestasi Kita secara timnas Dan juga Secara pelaksanaan Liga Menurut pendapat Mas Budi aja Kalau kita sih sebenarnya Pengennya yang Maju ya Namanya Kita Pelaku sepak bola Mantan sepak bola Kita pengen sepak bola itu Lebih bagus Pastinya dari ketahun Ketahun lebih bagus Sebenarnya tahun Dari ketahun-ketahun Sudah mulai Membaik lah Menurut saya Dari segi Fasilitas Dulu kan Lapangan Yang bagus tuh bisa dihitung Yang bagus bisa dihitung dulu Bener itu Jadi Lapangan itu Mana yang bagus itu Paling Surabaya Kebak bulu saja Masih Masih kayak gitu kan Masih rumput gajah dulu Rumput gajah kan Kayak gitu Itu Paling Mana yang bagus Ya GBK kan juga sebenarnya Bisa dibilang baru-baru Terakhir ini yang baru-baru Kualitasnya kuat Bagus banget Cuma baru-baru Baru akhir-akhir ini Kita main di GBK Gak main gak pernah Kita punya kandang sendiri Di Lebak Bulus gitu kan Gak pernah kita main di GBK Bisa dihitung lah dulu Lapangan yang Bagus itu Sekarang sudah Hampir semuanya rata-rata Rata-rata Hampir semuanya bagus Fasilitasnya ada Terus Sekarang sudah Mulai mandiri Sekarang sudah main Mandiri kan Sudah sponsor dan sebagainya Bukan APBD lagi Terus Kontrak juga Mulai bagus Kesejahteraannya juga bagus Fasilitas-fasilitas bagus Itu Harus seperti itu Harus ditingkatkan Karena Saya yakin bahwa Sepak bola ini akan maju Karena Faktor industri tadi Ya Karena kita belum Belum industri Kita belum industri Pasti sepak bola ini akan Akan maju Kecuali kayak Kita udah pernah kayak Itali gitu Itali aja sekarang sudah Udah industri Udah industri Tapi sekarang sudah mundur Udah ketinggalan Udah gak nomor satu Dulu kan nomor satu Dulu nomor satu Itali kan gitu Karena emang yang kita baca dari Ya karena aku baca juga Mengenai industri Di Inggris Di Premier League Sama di Bundesliga Salah satu yang paling Kuat lah Di Eropa gitu Mereka menjadikan pertandingan itu Sebagai daya tarik penonton Untuk bisa datang Dan dikelola Pemasukan itu secara baik Menjadi industri yang Yang bisa berkelanjutan Dan itu yang membuat sepak bola Menjadi sehat Ya pemain sejahtera Sehatra Klub juga sejahtera Secara finansial Akhirnya bisa menurunkan Prestasi itu sendiri gitu ya Otomatis tim nasnya apa sih Bagus Betul Tadi sebenernya sedikit Ada yang kelewatan nih Pemilihan nomor 13 Kan 13 itu selalu jadi Angka sial ya Bilangnya gitu Rumah aja Rumah saya ini sebenernya 12 rumah saya 13 Sama pemilik lama Pas saya beli Kenapa 12A ya Jadi abis 12 12A 13 14 Jadi gak ada 13 Jadi 13 itu dianggap Katanya pembawa sial Nah mas Budi dari dulu Selalu memakai nomor 13 Kenapa itu mas Jadi Emang Dari dulu kita dari kecil Itu didoktrin bahwa Kita gak ada Apa namanya Angka yang sial Terus sesuatu yang Karena kita doktrin Kita seperti itu Kita gak Gak boleh bersangka Buruk pada Sesuatu Harus bersangka Baik Jadi pertama kali Itu di Bersibaya Ada Apa namanya Kit mainnya bilang Kamu jangan pakai nomor 13 Mungkin dia tahu Kualitas saya Nanti kalau kamu Pakai nomor 13 Kamu gak bisa Ngapa-ngapain Walaupun kamu itu Bagus Istilahnya seperti itu Tapi saya bilang Gak ada yang pakai ya Gak ada yang pakai Nomor 13 Biar saya yang pakai Saya bilang Emang Emang angel ya Dari dulu nih Biar saya yang pakai Itu tadi Saya yakin bahwa Saya akan menunjukkan Tapi Alhamdulillah dengan Berjalanan waktu 13 malah Rezeki buat saya Sampai-sampai Anak saya yang pertama itu Lahir tanggal 13 Oh gitu Iya Tanggal 13 Anak saya yang pertama Tapi saya gak nyangka Orang saya dari muda Sudah Sudah dapat Nomor 13 Emang agak aneh sih mas Striker nomor 13 Makanya Pemain menyerang yang nomor 13 Walaupun akhirnya kebelakang itu Cuman Park Jisung Itu pun juga akhirnya Dia pemain tengah gitu Pemain Pemain Tengah Tengah Tadinya kan Di depan agak depan kan Terus dia mundur Ke sayap Bahkan Sampai ke back Kalau saya sih melihatnya Ya kita kan memang Dalam kehidupan sehari-hari Seringlah dengerin orang Ngasih tau ke kita Jangan ini Jangan itu Pilih yang ini Karena ini gak populer Pilih yang ini Kayaknya mental seperti itu tuh Emang gak banyak dimiliki sama orang Benar Saya sendiri pun Kalau misalkan ada orang ngomong Yang berbeda sama yang apa yang kita bikin Kepikiran untuk Apa gue salah ya Itu kan besar banget Tapi mungkin di Mas Budi Selama karirnya banyak sekali Kalau dari tadi kita ngobrol Malah Yang orang lain ngomong Gue buktiin lo salah gitu Makanya Saya seneng tantangan emang Saya bilang Dari tadi kan Dari awal kan saya bilang Saya seneng tantangan Dari awal pun memilih nomor itu Udah tantangan buat saya Gitu Milih nomor itu kan Belum saya latihan dan sebagainya Sampai saya Apa namanya Saya senior-senior tuh Seperti Maksudnya seperti Menurut saya biasa lah Bahwa saya nanti akan bisa seperti itu Saya bilang gitu Karena keyakinan saya gitu Ini kan salah satu yang paling menarik nih sekarang Bahkan kita juga jadi sering denger tuh Saya pertama kali lihat itu di Instagramnya Mas Budi Ngaji Iyo Balan-balan Iyo Nah sekarang kalau kita lagi Lagi kaji Lagi pengajian segala macem Sering banget tuh diomongin gitu Itu datangnya dari mana Mas Apa memang Karena mungkin dulu Besar dari kehidupan santri gitu Terus akhirnya Ngejalanin Agamanya atau ibadahnya Selama proses menjalani karir Itu kayak gimana sih Jadi Hashtag ngaji Iyo Balan-balan Iyo itu Saya terinspirasi dari Papi Jokam Papi Jokam Pertama kali saya ikut Ngaji Iyo Balan-balan Iyo Sanggata ya mas itu Kayaknya cocok ini buat Akhirnya Saya pakai lah buat Apa namanya Slogan saya lah Bahwa Sekarang emang Sepak bola sekarang itu Emang harus punya Kualitas bagus Di luar pun harus bagus Seperti hati itu Dan sebagainya Itu maksudnya di agamanya Di agama kan Itu kan ditempa di agama Yang di luar sepak bola itu Ditempa di agama Makanya saya bilang Ngaji Iyo Balan-balannya cocok Peran ibadah Dalam karirnya Mas Budi apa Mungkin teman-teman Liner juga bisa Bisa aplikasikan juga Dalam bidangnya masing-masing ya Peran Bekal agama Yang didapet Mas Budi Waktu Ya selama berkarir Itu perannya dalam Dalam berkarir Di sepak bola itu Kayak gimana mas Wah itu sangat besar banget Sangat-sangat besar Kalau kita gak punya Pondasi agama Gak tahu kita mau bagaimana Apalagi Dari finansial lah Dari finansial aja ya Kita gak pernah Punya uang banyaknya Ketika kita punya uang banyak Banyaknya banyak banget Terus kalau kita gak Punya ilmu agama Pasti dia akan Foya-foya Foya-foya Mungkin ke yang Maksiat-maksiat Yang ke negatif lah Istilahnya kan Kalau saya Emang Ditempa di agama Dari kecil kita Belajar agama dan sebagainya Sampai-sampai Bapak saya aja Bersanya Kalau saya pergi Pertama kali saya pergi jauh Sholat itu Emang Jangan ditinggalkan Sampai sekarang Pertama kali saya pergi jauh Salat jangan ditinggalkan Kalau ngaji kan Kita Sudah ada Sudah ada Waktunya Jadwalnya sudah ada Walaupun kita gak bisa Gak masalah Sekarang kita bisa online Wah sekarang lebih mudah lagi Kalau dulu kan Susah Kita harus datang kan Kalau harus datang Harus datang pun bisa Apalagi kalau online Lebih bisa Makanya jangan sampai Apa namanya Masalah agama Mempengaruhi prestasinya Menurut saya Enggak ini Gak sebanding Menurut saya Tadi menarik banget tuh Punya uang banyak Gak pernah punya uang banyak Punya uang banyak Banyak banget lagi Artinya apapun yang dulu Sebagai anak muda kita inginkan Kita bisa Bisa afford Bisa beli gitu Bisa ini Pernah gak Mas Budi ngeliat Di sekelilingnya Mas Budi nih Mungkin ada temen ya Mungkin gak usah menyebut lah Punya potensi Abis itu punya uang banyak Tapi karena tidak Ada pegangan Agama Hidupnya hancur Banyak Banyak Kalau dilihat dari senior-senior yang dulu kan Istilahnya Itu bisa buat gambaran Buat kita Buat pelajaran Buat kita juga Jadi kan Banyak lah Apa namanya Atlet-atlet Yang Dulunya jaya Tapi Setelah dia pensiun Ekonominya dia Kurang bagus lah Itu kan banyak sebenarnya Dari cabang apa aja Bisa-bisa Bisa Dari tinju Indonesia dulu Punya petinju Juara dunia dulu Tahu-tahu Jadi Ya kita tahu lah Seperti itu Dari sepak bola juga banyak Dari sekeliling saya juga banyak Kalau kita gak bisa meminit Dan kita gak punya agama yang bagus Kita akan terpengaruh disitu Itu pasti Karena Semuanya kan ada di uang Iya kan Semuanya ada di uang Kalau kita punya uang banyak Terus kita gak punya agama Otomatis Beloknya ke kiri Dan ke kanan Artinya itu penting banget ya Untuk Untuk ngejagain Ngejagain kita Dari Hawa nafsu kita Untuk Ya Beli sesuatu Melakukan sesuatu Ya Macem-macem lah Sehingga kita Gak tahu Batasnya tiba-tiba Dikasih cobaan Dalam waktu seketika Kita gak bisa Gak sanggup gitu Oke sekarang Udah hampir sekian Sekian tahun Gak pernah Belum turun lagi profesional Kemarin Berapa waktu yang lalu Saya ngeliat di instagramnya Ngepost Gol di lebak bulus Itu kemarin Apakah itu bentuk kerinduan Sama sepak bola Iya Termasuk lah Jadi Namanya sepak bola Kita gak Gak bisa kita lupakan Kita Rindu banget lah Dengan ini Tapi Sebenarnya Kalau yang nawarin saya Untuk diprofesional Itu ada sebenarnya Cuma Saya udah mikirin Latihannya bagaimana Saya gak Akhirnya Mungkin saya gak sanggup lah Mikirin latihannya Artinya Turun-turun secara Profesional Jadi pemain Tapi kalau untuk Saya main Saya bisa main Saya pernah lihat kok Saya gak Maksudnya Sekarang ya Saya bisa main Tapi kalau Untuk latihan Saya gak sanggup Oh karena Latihan itu Latihannya paling berat Kalau kita gak punya Model latihan berat Gak mungkin kita Bagus Gak mungkin Untuk sekarang Mas Budi gak banyak Ibaratnya di belakang Lapangan lah Untuk jadi dari Sisi kepelatihan Mulai menikmati ya Menjadi pelatih Menjadi Apa namanya Direktur teknik Dan lain-lain Masih proses lah Karena Kalau dibilang Pelatih Saya mulai dari bawah Karena Saya pelatih Ini kan Memang Baru Apa namanya Baru pertama Memang baru pertama Memang baru berpikir juga Kayaknya Dan sebenarnya udah Mas Kemarin saya juga Sudah ngelatih Dipersik Dipersik senior Tapi karena pandemi Kita gagal Itu kan Wih itu sangat Polemik Tapi pikiran saya itu Kenapa kok gak jadi Padahal itu pembuktian saya Dan sebagainya Kan itu sebenarnya Tapi Ini proses lah Proses Saya tahu bahwa Akhirnya nanti saya bisa Jadi pelatih yang Sama dari pemain Pelatih yang hebat Saya bisa Karena saya tahu jalannya Tapi prosesnya ini Yang agak berat Seperti saya dulu Menjadi pemain Yang pro itu Karena ada dua kan Satu Kemampuan kita Terus kedua Kredibilitas juga kan Untuk membuktikan Ya ini bentuk kita yang sudah berbeda Dari profesi kita sebelumnya Karena pelatih kan Ibaratnya apa ya Managerial Persona Orang manusia Memanage orang Betul Tapi ya Tapi emang Kedepannya ini akan Fokus di kepelatihannya Insya Allah Insya Allah Politik gak Tertarik lagi Insya Allah di pelatih Sekarang Aktif di salah satu Klub juga ya Untuk pelatihnya Ya kemarin saya dihitung Terus Mungkin Kita lagi cari Apa namanya Mungkin tahun depan lah Sekarang kan Sudah selesai kompetisi Kita ngawalin dari Liga 2 Liga 3 Gak masalah Yang penting Belajar Rafi aja mulai dari Liga 2 Sekarang sampai akhirnya Bisa masuk ke Liga 1 juga Belajar untuk Jadi pelatih yang Yang hebat lah Karena Yang susah ya disini Gitu loh Yang susah ya disini Tapi Saya kejar terus Dan berdoa Dan berusaha Pasti insya Allah Karena Lisensi saya sudah Sudah A A AFC Oh sekarang sudah A AFC ya Sudah A AFC Jadi Saya dulu dari Kalau D itu Saya sudah otomatis Karena saya mantan tim nasional Jadi kalau mantan tim nasional Lisensi D itu Udah dapet ya Udah dapet Terus saya Menyari C Terus Menyari B Sekarang sudah A Tinggal 1 Tinggal 1 ini Yang agak berat Ini A Pro Kalau sudah A Pro Kita mau latih tim nasional Mau latih Liga 1 Mau latih dimana Selama ada tawaran Itu kita udah boleh Boleh Kalau sekarang masih Di bawah Liga Utama Masih Kalau yang A sekarang Tahun depan Insya Allah Liga 1 Harus Pro Kemarin masih boleh Kemarin masih boleh Mungkin terakhir Tahun ini Tahun depan Harus Pro Dirtek pun harus Pro Dirtek Liga 1 Harus Pro Saya sih kebetulan Suka banget Baca biografi Pelatih-pelatih sepak bola Jose Mourinho Ferguson Luis Van Gaal Dan lain-lain Pep Guardiola juga Saya baca Memang kita tuh Dalam berkarir Butuh Gerbang pemukanya memang Benar Kita butuh satu Apa ya Ibaratnya satu Entah Satu hal Bisa satu hari Bisa satu musim Bisa satu tahun Yang menjadi pengubah hidup kita Untuk Kedepannya gitu kan Itu penting Nah kita memang proses Untuk mencari itu kan Gak usah takut bahwa Ah kayaknya Kita gak bakalan Dapat kesempatan Kita gak pernah tau Soalnya Ini mungkin Terakhir nih mas Buat teman-teman juga Yang mungkin Karena dari warga Liga sendiri Atau mungkin dari yang nonton Juga pasti yakin Pengembarnya mas Budi Banyak banget main-main sepak bola Yang baru mulai nih Memulai karirnya Tapi mungkin bukan hanya yang berkarir Di bidang sepak bola Tapi mungkin yang berkarir di Bidang lainnya Yang mungkin bisa sampai ke level Yang sudah mas Budi Capai nih Nasional Bahkan internasional Kalau mas Budi mau share sama mereka Kunci dari keberhasilannya mas Budi Selama ini tuh apa sih Kuncinya Harus punya Moto tersendiri Di dalam dirinya Kalau saya moto saya dulu Berdoa dan berusaha Itu udah gak bisa dilepas Itu di hadisnya mas sudah Sudah ada Jadi berdoa dan berusaha Berusaha hanya seperti apa Doanya seperti apa Kerja keras semua Disiplin Terus Kita harus senang Dengan apa yang kita Kita kerjakan Contohnya di sepak bola Kebetulan saya sepak bola Jadi Harus senang Ketika kita sudah gak Bosan Itu sudah Penyakit Akhirnya kita mau Nyampe ketujuan juga Susah Artinya itu penyakit ya Penyakit Harus disembuhkan Harus disembuhkan Kalau kita ngerasa bosan Ngerasa ngedop Itu Harus dimotivasi dirinya Yang mana yang membuat senang Harus dikerjakan Kan gitu Yang membuat bosan jangan nih Istilahnya dilupakan dulu Yang membuat senang mana Yang Harus itu Kalau gak senang Gak akan Sampai tujuan kita Semua jadi kayak Tanggung jawab Dan beban gitu kan Jadi yang pertama Harus senang Terus dia punya moto Kalau moto saya dulu itu Berdoa dan berusaha Itu Itu lengket Udah-udah Saji belakum Ya gini-gini Anak kondok lah Tahu lah gitu Jadi itu lengket itu Malam Setiap malam itu Kita berdoa Kita ini Pagi kita kerja keras Latihan Lari dan sebagainya Harus itu Disiplin Punya Apa namanya Ada doa adal gak mas Sebelum bertanding nih Ada kayak Ya kalau Di luar negeri kan Ada pemain Kalau masuk lapangan Selalu step kaki dua kali Ada yang pegang-pegang rumput Cium-cium dulu gitu Mas Budi ada gak kayak Ya mungkin ritual doa apa Yang dipakai Sebelum turun ke lapangan Banyak lah Kalau dua penjagaan Itu pasti Karena Apa namanya Di suatu tim Di suatu Apa Mensepak bola itu Pasti ada sesuatu yang Yang inilah Kayak Orang-orang kan banyak Kalau kita tim Yang bertaruh Yang bertaruh Dan main-main Mungkin main Itu ada ya Ada Apalagi kalau kita Tarkam itu Nanti ada juga Kalau Jangankan tarkam Di pro itu ada Yang naruh Dipipisin lah Katanya gawangnya gitu Nanti di tengah Apa namanya Tengah lapangan Di Itu tempatnya bola itu Nanti ada telur Ada begitu Telur pecah gitu Iya telur pecah Ada kembang-kembang Dan sebagainya Itu Nomor 13 Ini Kendangannya kiri Semua nih hari ini Gak bisa golin Gitu ya Akhirnya doa itu Doa itu dipakai Supaya kita Jadi kalau penjagaan Setiap pagi sore itu Itu Doa penjagaan Pagi sore Ketika main Kita harus doa penjagaan juga Kita berdoa Berdoa Berusaha Itu Ada kan biasanya Kalau kita main Kita kena mistarnya Wah ini Gak bakalan menang Kan gitu Gak bakalan Bener Tapi saya gak pernah Saya di rumah stick pass Rusak udah empat Lagi main online Kena tiang 3 kali Ini udah pasti Dicurangin ini Apalagi main bener Kena mistar 2 kali Biasanya kayak gitu Tapi saya berpikir yang positif Gitu loh Nanti menang kalah Saya bilang Ah ya Waktunya kalah Ya ini Waktunya kalah Gitu loh Pas takdirnya kalah Waktunya menang Ya ini pas menang Kayak gitu Saya begitu Wah keren banget Keren 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 Mas Budi Aduh ini kalau diajakin ngobrol terus nih Kita videonya abis nih Temen-temen udah pada gelisah nanti Kayaknya dia bingung Mas Budi Alhamdulillah Terima kasih banyak banget Hari ini udah ngeluangin waktu dateng Di tengah kesibukannya Kita doain Mudah-mudahan Allah paring Mas Budi Di karir kepelatihannya Insya Allah Kita bisa lihat Mas Budi Akan menjadi pelatih Yang membawa timnya Menjadi juara Liga 1 Setuju gak? Amin Setuju ya Bahkan sampai tim nasional Salam untuk keluarga mas Mudah-mudahan acar barokah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Suka dengan videonya Pastilah biar support Tim-tim Ini nih Linestalk Untuk bikin video lagi Disubscribe Dikomen Dishare ke teman-teman yang banyak Kita tungguin aja Linestalk berikutnya Kita ngobrol sama siapa Assalamualaikum Klik like Jika menyukai video ini Dan subscribe Untuk mendapatkan Berita terbaru Dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumullahu khairo Telah menonton